Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Anak-anak, apa kabar yang ada di rumah? Alhamdulillah, tetap semangat, aku pasti bisa Oke, hari ini kalian bertemu sama Buning Rum di Sentra Rancang Bangun Nah, pada kesempatan kali ini, sebelum kita belajar bersama-sama Ada baiknya kita berdoa Semoga di kegiatan kini lajaran kita hari ini Allah melimpahkan berkah dan duka rahmat setelah kelanjaran untuk kita semuanya Amin, ya Rabbul Alamin Yuk kita sama-sama, sikap berdoa ya Ayo sikap Oke, Bismillahirrahmanirrahim Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wa Zuryatihi Wa Baitil Kirom Ila hadratin Syekh Abdul Qadir Jailani Ila hadratin Syekh Hashim Azari Ila muasasah ta'limiyah keponsari Wa asatidina, wa talamidina, wa walidina Al-Fatiha A'udhu Billahi Minash Shaitanir Rajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanirrahim Maliki Yawm Al-Din Iyaka Na'budu wa Iyaka Nasda'in Ihdina's Sirat Al-Mustakim Sirat Al-Dinan An'amta Alayhim Ghayril Ma'udubi Alayhim Waladda'alin Rabbi Ufirli wa liwalidayya wa lilmuminina Amin Nah sekarang mari kita lanjutkan dengan doa belajar Sudah siap anak? Mari sayang Bismillahirrahmanirrahim Raditu billahi rabbah Wabil islami dina Wabimuhammadin nabiya wa rasulah Rabbi zid'ni ya ilma Warzuk'ni fahma Amin Sekarang kita lanjutkan pembaca salawat naria Bismillahirrahmanirrahim Allahumma sali salatan Kamilata wa salim salaman Taman ala sayyidina Muhammadinillazi Tanhalubihi al-uqadu Watanfarijubihi al-kurabu Watutubihi al-hawaiju Watunalu bih ro'ibu Wahusnul hawatimi Wayustazqal omamu Bi wajihil karim Wa ala alihi Wasabihi fi kulli Lam hati wa nafasi Wa nafasim biadadi Kulli ma'aluminat Nah anak-anak Untuk tugas berdoa Untuk minggu hari ini Minggu ini adalah doa Untuk kedua orang tua Kita mulai Bismillahirrahmanirrahim Rabbil firli Diulangi terus Nanti jangan lupa Belajar-belajar Dan diulangi kembali Oke siap Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Anakku saya Hari ini kalian bertemu sama Bukuru di Sentra Bajar Bangun Nah pada kesempatan kali ini Kalian menyiapkan Alat tulis dan juga majalah Pada kesempatan ini Siapaan itu ya sayang Jadi majalah yang sudah dibagikan sama Bukuru Bertema Keluargaku Ya Seperti penjelasan Bukuru di hari sebelumnya Bahwa keluarga itu Tendiri dari Ayah Ibu Kakak Kalian juga Adi Bisa jadi adi bayi ya sayang ya Nah pada kesempatan kali ini Kalian bisa membuka Halaman delapan sayang Halaman delapan ya Dibuka halaman delapan Nah dari halaman delapan itu Disini ada Beragam macam Yang namanya Sepatu Hmm Ayo Siapa yang bisa menyebutkan Kira-kira Ini sepatu siapa ya Wah Oh winter jebol Sepatu Mama Atau ibu Namanya orang ini Iya benar Ini sepatu ayah Atau bapak ya sayang ya Nah Kalau kira-kira Kita bisa bandingkan Disini sepatu Hmm Coba ya Kita baca bismillah dulu sama-sama Bismillahirrohmanirrohim Sepatu siapa yang paling tinggi Sebutkan Dan Urutkan Gambar sepatu Anggota keluarga Dari yang paling tinggi Ke Paling rendah Dengan angka Satu Sampai lima Oke sayang Coba Kalau kita Bayangkan Atau kita bandingkan Disini yang paling tinggi Dilihat bukan dari haknya ya Tapi dari Betul sepatunya Kalau yang paling tinggi Kira-kira sepatu Seperti apa Ah Iya Sepatu ayah Selain lebih besar Dan juga Paling tinggi Paling tinggi Kita tulis disini Angka Satu Hmm Berarti yang dua Yang mana ya Oh Apakah yang ini Hmm Bukan Bunirung Tapi sebelahnya Iya Sepatu siapa tadi sayang Sepatu mama Iya benar sayang Sepatu mama Kita tulis angka dua Nah selanjutnya Kira-kira sepatu siapa ya Apakah sepatu kakak Atau sepatu adik bayi Atau sepatu kalian Yang disini Mungkin ya Ini kebetulan perempuan Karena ada yang ditanya Nah Kalian bisa Beritahu Orang tua kalian Saat mengerjakan tugas ini Kalian kerjakan dengan Semangat Di halaman delapan Baik sayang Oke Nah selanjutnya Kalian buka Halaman sembilan Nah Nanti dibantu sama mama ya Atau mungkin Orang tua kalian Saat belajar bersama-sama Dicari halaman sembilan Itu yang mana Nah kalau sudah ketemu Disini ada Macam-macam Gambar Ada yang bekerja Ada yang masa Dan sebagainya Ingat Baca bismillah dulu Semua bekerja Ayo baca bismillah Bismillahirrohmanirrohim Siapkan majalah Nah yang tadi buku kasih tau ya Krayon Dan juga alat tulisnya Nah kita perhatikan disini ya Kalau sudah Kita buka dulu Nah dilihat gambarnya Disini ada gambar Yang bekerja Nah yang bekerja disini Terlihat seperti Ayah Selanjutnya Disini ada yang memasak Biasanya yang jangan memasak siapa? Iya benar sayang Ibu atau mama Nah ini mungkin kalian ya Yang sekarang sekolah Oke ada bawah atas sekolah Ini adik Nah disini Ada tulisan dengan titik-titik Yang akan kalian tebali Yuk kita tebali dulu ya Sama-sama Bismillahirrohmanirrohim Ditebali Tebal Semuanya ditebali ya Oke Nah Oke buku dulu sudah selesai Nah setelah itu Kalau sudah ditebali Kalian dengan pensil Nah disini kita lihat Ini ada tulisan Kakak Adik Ibu Ayah Oke kita akan mulai Buku gunakan warna merah Nah di warna ini Kalian Kalau misalnya disini ada tulisan kakak Berarti kakak yang bersekolah Mana gambar sekolah ya Apakah ini? Bukan buding rum Apakah ini? Oh iya itu Nah kalian hubungkan dengan bentuk lingkaran 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 Nah menggunakan crayon Ya sayang ya Gunakan crayon Lingkaran seperti bentuk rangkai gini Oke Nah Ini Salahnya kalian ambil warna yang lain Bu guru pakai warna kuning saja Nah kira-kira Kalau disini Bu guru baca ini ya Ibu Mana gambar ibu sayang Yang ini ya Oh iya Kita hubungkan lagi dengan lingkaran Lingkaran Lagi Lingkaran lagi Nah Seperti ini Oke Iya Nah untuk yang lain ya Kalian lakukan yang sama Dengan warna crayon yang lain Ya Dengan bentuk lingkaran Membentuk rantai Semangat sayang Halo Assalamualaikum Nah Kita masih di Sentral Aja bangun Yuk sama-sama sayang Nah karena kemarin kita Sudah mengenal bentuk apa Segi 4 Ya kan Masih ingat kan Pertama kita kemarin Nah pada kali ini Bu guru akan mengajak kalian Belajar menggunting Nah disini Nah disini Nah disini Nanti kalian buka Halaman 16 Nah di halaman 16 ini Ada Betul puzzle Tapi yang belum sempurna sayang Ternyata kalian bisa membukanya Di halaman 32 Dari majalah Nah majalah ini ya Nah dari majalah ini Nanti kalian gunting Ingat Pelahan-lahan Sampai Kena Halaman selanjutnya Jadi pelahan-lahan Nanti dibembing orang tua kalian Pelahan-lahan Dikuti secara rapi Lalu belakangnya diberi lamp Kalian tempel Di halaman 16 Sehingga membentuk potongan puzzle yang utuh Dan juga rapi Semangat mengerjakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nah masih disini Bersama bu guru Ya oke Pada kesempatan kali ini Di kegiatan kita yang terakhir Mengenang Kemakeluargaku Di tema keluargaku Kalian buka halaman 17 Halaman 17 ya sayang Kita tolong orang tua kalian Untuk mencarikannya Ya Kalau sudah ketemu Kalian Siapkan juga crayon Dan juga seperti biasa Alat tulis Nah yuk Sebelum mulai kita baca Bismillah bersama-sama Bismillahirrohmanirrohim Nah kali ini dibaca dulu ya Sama bu guru Bismillah Bismillahirrohmanirrohim Dengarkan Ayah sedang memberi perintah Jangan melihat televisi Lalu dekat ya Ayah memberi tahu Seperti itu Nah yuk siapa yang di rumah Masih lihat suka Televinya Dilihat dengan dekat Awas ya sayang Hati-hati Karena mata kita Salah satu pancah indera kita Dalam pemberian Allah yang sangat berharga Kita harus menjaganya Salah satunya dengan Menjaga jarak Saat menonton telah Visi tidak boleh terlalu dekat Oke Sikap mana yang akan kamu lakukan Beri warna pada tanda bintang Nah buku bintang Untuk jawaban yang sesuai Ayo Kira-kira yang mana ya Kalau kalian bisa menemukannya Kalian ambil warna krayon Nah krayonnya ambil warna merah Dan juga warna biru Cuma ini saja Perhatikan Jika kalian melihat anak yang sikapnya Atau menonton televisi terlalu dekat Kalian kasih warna merah Jika anak itu melihat televisi Dengan jarak yang tepat Tidak terlalu dekat Dan duduk dengan tenang Kalian beri warna biru Bisa sayang Bisa sayang Seperti dijelaskan sama bu guru Tugas di sentra ranjang bangun Di majalah Semuanya ada di majalah Jadi kalian nanti tinggal membuka Halaman 8 Halaman 9 Halaman 16 Dan halaman 17 Dari semuanya ini Kalian foto Jika sudah selesai Minta orang tua kalian Untuk mengolasannya Lalu kirim ke link penugasan Di hari pergiatan sentra ranjang bangun Semangat belajar Dan selalu jaga kesehatan Alhamdulillah Doa ke luar rumah Bismillah Bismillah Tawakkaltu Alawah La hawla Wala Kuwata Illa Billah Alihil Adim Alhamdulillah Nah sayang Kalian kerjakan di rumah tugasnya Dengan baik ya Ingat Selalu jaga kesehatan Dan bu guru selalu berdoa Semoga semua selalu diberikan pelancaran Wassalamualaikum Warahmatullahi Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh ai